Sudah melebihi 60, Pak Mupi silahkan di-share screen. Mungkin untuk sementara saya pegang dulu host sebelum T.Elis connect audio ya Pak. Mulai. Bapak Ibu. Sudah, sudah, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, sudah nyambung ya. Aduh, tadi temen ini sesel banget ini. Ya, menangkan. Ya. Menangkan ya. Aku menang ke T.Elis ya, T.Elis. Oke, siap ya. Sip, menangkan ya. Ya. Menangkan. Bentar O.T.W. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tete, silahkan dimulai. Oh, sudah ada di T.Elis ya. Jadi, bisa langsung mulai. Tete. Tete. selamat menikmati 70-70 jalanan kukasih ke T.E.L.I.S aku T.E.L.I.S nya masih memute itunya jadi gimana aku handle oke siap kiosnya masih di T.E.L.I.S ya assalamualaikum udah masuk ya udah bisa mulai T.E.L.I.S 24 oke T.E.L.I.S mulai ya ya sudah molo 3 menit ya 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 yuk selamat menikmati dan jumpa lagi dengan kami dari tim Sadar dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti jalannya acara ini dengan baik Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke yang ke 97 dan sebelumnya saya sampaikan dulu aturan dari kegiatan online ini Bapak Ibu selama nanti acara mohon memute mic-nya masing-masing ya dan bagi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan itu bisa menyampaikannya di chat atau nanti bisa bertanya langsung nanti setelah saya persilahkan baiklah Bapak Ibu pada hari ini saya sudah didampingi dengan saya yang mendampingi Pak Narasumber yaitu Bapak Masakan Mufid yang akan menyampaikan materi mengenai QR baiklah kita mulai untuk kelancaran dalam acara ini dengan membaca Bismillah bersama Bismillahirrahmanirrahim dan sebelumnya saya sampaikan CV dari Pak Pak Mufid itu itu bahwa beliau ini seorang relawan dari kegiatan IT dengan mungkin Bapak Ibu sudah banyak melihat ya apa ya banyak itu yang disampaikan oleh Pak Mufid dan beliau itu termasuk dari ya dari si Amalek beliau mengajar di SMK Negeri 7 Semarang dan hal yang lainnya lagi mungkin nanti saya sampaikan sama Pak Mufid langsung ya dan untuk mempersingkat waktu kepada Pak Mufid terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dan untuk pemapanan materi dipersilahkan Pak Halo Assalamualaikum Pak Mufid Waalaikumsalam suara saya sudah terjadi semangat Pak iya sudah ada Pak baik terima kasih Bu Elis Bapak Ibu Guru hebat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Tahu Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah Assalamualaikum Sama Nama Budaya Alham Perbajikan sesi kali ini saya akan berusaha untuk kecil suaranya Pak gimana Pak suara saya terdengar suaranya kecil suaranya kecil agak agak jauh baik sebentar ini terima kasih saya akan coba langsung saja metemal ini yang ingin saya bawakan adalah QR atau quick response tapi sebelumnya saya tak berkenalkan dulu Bapak dan Ibu saya oleh orang tua diberi nama Mas Ruhan Wisit saya seorang guru biasa saja saya guru matematika biasa saja di sebuah seruka di Semarang beberapa pekerjaan yang saya lakukan ada ditulis di sini saya kontak saya ada di sana perkenalan sehat saya di sana nanti bisa langsung pada saat sesi tanya jawab saja untuk selanjutnya saya tak perkenalan dulu QR itu apa sudah pernah pakai atau yang bentuknya seperti ini bentuk QR mungkin yang paling sering Bapak adalah men-scan whatsapp web dari handphone ke laptop itu yang paling sering saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya tapi apakah hanya untuk itu saja sedikit saya ceritakan QR itu apa kalau cerita panjangnya ini cerita pendeknya saya persingat sekali QR itu sebetulnya adalah kode unik saja kode unik yang bisa mengganti sebetulnya dulu kalau kita ke apa namanya kita ke supermarket atau ke toko biasanya ada yang bagian kiri ini garis-garis namanya barcode barcode itu hanya satu dimensi saja satu arah saja sementara QR kode kalau dulu barcode namanya kalau sekarang sudah yang lebih bagus lagi menggunakan QR kode adalah quick response kode sebetulnya kalau disingkat itu panjangnya quick response dipakai untuk apa saja dipakainya untuk banyak hal sebetulnya kalau disini sudah saya tunjukkan akan saya juga tunjukkan jadi QR kode bisa dipakai untuk text untuk text juga bisa untuk sebuah text saja tinggal jadi sebuah QR untuk link yang paling sering ini untuk SMS juga bisa untuk SMS juga bisa bisa untuk phonebook juga bisa untuk kontak bisa untuk wifi bisa yang sekarang lagi marak untuk geotaking jadi lokasinya dimana tinggal geotaking juga bisa jadi terlihatan lokasinya karena terkoneksi dengan maps saja di sini itu yang paling sering selanjutnya bagaimana cara membuat QR cara membuat QR sederhana banget Bapak Ibu Bu Elis kita sistemnya langsung praktek saja ya oh iya itu Pak ya karena ini saya praktek ya Bapak Ibu langsung praktek saja biar jadinya sesi satu kita praktek setelah itu ada hasil pertanyaan jadi langsung dapat ya ya betul ya ya Pak yang lain Bapak Ibu bisa masuk ke Bapak sebentar ini saya tuliskan dulu di ini Anoman obong ini 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 di miut dulu ya Pak Pak ibu bisa tuliskan di sini ini bentar sebentar saya tuliskan dulu Pak Abdul Haris mohon di ini saya tidak bisa ambil soalnya pakai HP Bapak Ibu bisa menuliskan di sini di address bar Bapak Ibu tinggal dulu saja materinya apa namanya installernya kecil banget sampai 1 S S titik ID S titik ID QR nya besar gennya kecil QR generator sebetulnya aplikasinya kecil banget saya coba praktek langsung saja tampilannya nanti nanti seperti ini tinggal diunduh saja tinggal diklik unduh kecil hanya 200 200 kilobyte paling besar sudah nanti akan muncul seperti ini muncul seperti ini yang sini QR genexe ini tinggal diklik dua kali di run saja akan muncul tampilan seperti ini nah bagaimana membuat QR hanya tinggal satu kali klik saja selesai sebetulnya misalkan saya klik nama saya misal saja ini yang bagian layar saya kelihatan jelas ya bu bu elis tidak jelas tidak kelihatan layar tidak kelihatan terpotong terpotong layarnya terpotong terpotong bapak yang menggunakan handphone dibuat landscape saja pegang handphonenya jangan potret tapi dibuat landscape sudah kelihatan ya ada nah setelah itu tinggal yang pertama ini kan untuk yang teks yang pertama teks tinggal misalkan sebuah teks apapun misalkan saya nuliskan mufit misalkan disini setelah itu saya generate QR maka langsung jadi QR nya ini jadi QR ini kalau di scan maka akan muncul tulisan ini paham maksud saya gimana bu elis ada 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 masalah sudah ini untuk yang pertama yang kedua URL Bapak Ibu seringkali melihat pemendekan link jadi linknya dipendekkan menjadi bit.ly apa yang kali ini bit.ly garis miring sadar 97 itu akan mengarah ke link webek sebetulnya linknya panjang dipendekkan menjadi tadi bit.ly bisa juga link yang sangat panjang itu tadi tidak usah dipendekkan tapi langsung dijadikan sebuah key up dengan cara sama tinggal linknya di copy saja misal saya punya link ini misalkan link youtube saja misalkan link sebentar saya tabuk link saya ulangi ternyata ada yang masih belum yang masih belum Bapak Ibu ini alamat ini sebentar s.id key argen atau saya tuliskan di kolom cat ya di kolom sudah iya s.id s.t.id keargen silakan iya di sini ke dengaran pak ini saya memang jelas ada suara nengengengeng gitu apa saya tidak kami juga dengar suara bapak ibu tolong di mute mungkin pengerima dari situ feedbacknya dari bunda elis coba dimatiin micnya itu gak feedback jadi aku udah cek semua feedbacknya dari bunda soalnya udah aman ini udah aman karena bunda elis udah mati kalau bunda elis nyalain itu akan ngedengung lagi oke thank you teh yang pertama membuat qr tadi qrnya offline membuat qr dengan cara tadi qr generator yang tadi sangat kecil hanya 200 kilobytes saja yang pertama tadi text selanjutnya linknya kita coba dengan cara link link apapun link yang panjang panjang misalkan ini alamatnya sisco webeg ini saya copy saya taruh di tadi di tempat yang disini tinggal di paste saja sebentar ini tinggal di paste saja disini eh belum ter copy copy terus di paste disini nah ini panjang sekali tinggal generate qr generate ini jadi qrnya sudah kalau mau disimpan tinggal di save as disini save as dinamai qr apa foldernya ada di mana sudah jadilah sebuah qr yang nanti di scan akan mengarah ke sebuah url atau ke link atau sebelah kanannya jika bapak ibu pengen meng-sms kalau ini mungkin agak jadul ya untuk sms ya sekarang mungkin jarang orang pakai sms tapi gak apa-apa itu pun tetap bisa tinggal nomernya berapa yang mau diisikan terus textnya apa tinggal di scan nanti akan mengarahkan ke nomor yang dituju atau bisa juga kita langsung meng-email jadi di scan langsung mengirimkan email juga bisa untuk kontak juga bisa untuk kontak eee vcard ataupun kontak di handphone namanya siapa alamatnya mana nomor hpnya apa email dan seterusnya menjadi sebuah qr ini juga bisa atau wifi juga bisa yang tadi saya ceritakan geotag geotag geotagging itu lokasinya kita berdasarkan dengan derajat bujur lintangnya dimana itu juga bisa cuman mungkin di kita belum belum begitu familiar dengan yang ini yang paling sering dipakai qr untuk era sekarang adalah untuk url dan untuk ini text saja seringkali paling jamak dipakai adalah untuk membuat sebuah untuk memendekkan eh bukan memendekkan ya untuk memanipulasi sebuah link itu yang paling sering jadi tinggal dipaste digenerate jadilah sebuah link itu yang pertama kita membuat qr dengan cara offline cara yang kedua cara yang kedua sebetulnya tidak menggunakan aplikasi apapun juga bisa maaf pak siapa ini pak pak mahbub jangan share stream dulu ya pak saya tumpuk saja ya sudah itu yang pertama yang kedua saya masuk ke ppt lagi yang kedua bapak ibu sebetulnya kalau membuat sebuah qr itu bisa menggunakan pc bapak ibu sendiri itu malah bisa membuat qr bisa untuk men-scan qr juga menggunakan aplikasi yang ada di bapak ibu aplikasinya karena saya pakenya windows itu sebetulnya di komputer windows sudah ada semua asalkan windowsnya di atas windows 10 ke atas kalau untuk windows 10 ke bawah itu belum ada caranya ada di bagian sini bapak ibu di bagian sini ada tulisan microsoft store di bagian sini microsoft store setelah itu tinggal di search saja tuliskan qr qr windows atau qr saja juga dia langsung mencari nanti sebentar jadi aplikasi ini bersifat offline tetapi untuk unduhnya harus online karena kita harus masuk ke apa namanya ke windows store nya dulu kalau di handphone nya bapak ibu yang android ya ke play store nya dulu disini banyak sekali aplikasi qr yang paling mudah yang paling sederhana adalah yang paling kiri qr kode for windows 10 disini ini tinggal di klik nanti di unduh saja sudah ini qr kode for windows 10 jika bapak ibu belum unduh maka disini tulisannya suruh unduh atau download sudah itu aplikasinya juga kecil banget ini tidak sampai 1 mega tidak sampai 1 megabyte sangat kecil ini tinggal di unduh saja setelah itu klik launch nah aplikasinya nanti seperti ini aplikasi ini dipakai untuk banyak hal jadi bisa dipakai untuk men-scan kamera eh maaf men-scan file yang ada di eksternal ada file apa namanya file di luar misalkan file di handphone mau kita scan menggunakan kamera ini bisa kamera asalkan pc atau laptopnya ada kameranya sementara ini saya belum bisa pakai karena kameranya apa namanya kameranya laptop dipakai untuk webpack ini jadi tidak bisa double kerja kameranya dipakainya ini untuk webpack saja jadi untuk aplikasi ini tidak bisa double yang kedua apa namanya dia bisa men-scan QR dalam bentuk file ini yang akan saya tunjukkan jadi dia tidak menggunakan kameranya dia tetapi dia akan mencari kita akan tempelkan file berupa QR yang akan kita scan jadi tidak menggunakan tidak menggunakan file yang ada di luar tapi file yang ada di dalam komputer atau pc itu sendiri misal disini saya punya banyak nah misalkan ini QR ini misalkan saya ambil yang ini QR yang tadi ini klik ini ini di klik saya ambil yang ini misalkan QR 97 nah dia langsung terbaca bahwa QR ini adalah berisi di titik ly sadar 97 itu maksudnya kalau misalkan kita ambil yang lain lagi saya akan coba disini saya klik yang QR kode from your pc dia akan mencari file QR setelah itu saya akan coba ambil lagi misalkan QR yang mana ya ini mungkin ada QR nya enggak 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 saya cari dulu QR yang lain ada disini nah ini ada banyak nah ini ini ada QR lagi nah QR ini saya coba ini yang bagian sini QR ini hanya sebuah teks saja terlihat bahwa hanya masruan muvid SMK negeri tujuh sumarang dia buka QR ini bukan sebuah QR saya ulangi tinggal dibaca ini scan QR kode from your pc saya akan cari QR lagi misalkan QR yang ini misalkan nah ini yang tadi ini misalkan nah ini ini berarti sebuah link youtube.com channel dan seluruhnya dan seluruhnya ini berarti sebuah link yang di QR kan itu yang pertama tadi kita sudah bisa membuat QR yang kedua kita bisa men-scan QR dengan pc kita yang ketiga aplikasi tadi aplikasi windows yang tadi pun bisa membuat sebuah QR yang diklik ada di bagian sini generate a new QR from link jadi QR yang dihasilkan yang bisa dibuat oleh aplikasi windows ini harus sebuah link disini misalkan tadi kelihatannya masih nah misalkan link ini panjang disini akan saya generate menjadi sebuah QR ini tinggal klik generate maka jadilah sebuah QR ini link nya tadi sudah menjadi sebuah QR ini tinggal kita capture saja QR ini untuk kita bisa sebarkan jadi membuat QR sangat sederhana yang pertama tadi dengan aplikasi offline tadi yang sangat kecil yang kedua aplikasinya offline juga aplikasinya di aplikasi pc atau aplikasi di laptop windows untuk laptop yang berbasis ios saya belum pernah coba pasti ada yang dia berbasis apa namanya mac pasti juga ada cuman saya belum pernah explore sampai dengan kejauh sana saya sementara ini masih explore untuk yang windows saja dulu itu yang kedua yang ketiga disini di powerpoint saya yang ketiga adalah aplikasi pembuat QR untuk di handphone android di handphone android bapak ibu bapak ibu punya handphone android semuanya di hp bapak ibu ada beberapa merek tertentu yang fasilitas bawaan handphonenya sudah ada scanner QR tapi ada beberapa yang belum saya tidak tahu di handphone masing-masing bapak ibu sudah ada atau belum saya merekomendasikan sebuah aplikasi akan saya coba gumpulkan handphone saya bisa atau tidak semoga sebentar layar saya masih terlihat ya bapak ibu bu elis masih ya layar gambar handphone saya sudah terlihat ya bapak ibu masih terlihat tidak kedengaran kecil banget halo iya bagus mas kelihatan lanjut baik layar handphone saya kelihatan tidak tadi mas terlihat terlihat mas baik baik ada beberapa pertanyaan silahkan mas baik sekaligus saya tunjukkan ada beberapa pertanyaan di japrian saya bagaimana cara menyambungkan handphone dengan laptop tanpa aplikasi saya juga menyambungkan handphone saya ini tampilan yang ada di handphone saya ini dengan pc atau laptop saya tanpa saya menggunakan aplikasi apapun aplikasinya sudah ada di laptop itu sendiri namanya connect bapak ibu tinggal ketikkan saja c-o-n-n-e-c-t terlihat ya aplikasi ini ya aplikasinya connect maka layarnya akan menjadi seperti ini setelah itu di handphone kita di handphone kita ada tulisan kalau di handphone saya tulisannya smart view ada beberapa yang tulisannya cast view juga ada ada yang tulisannya mirroring screen mirroring juga ada jadi macam-macam seringnya tulisannya screen mirroring saya tinggal klik itu saja maka dia akan terdeteksi di ini maka dia akan terdeteksi dengan laptop ini sudah muncul tampilan handphone saya sama persis dengan yang di laptop saya menggerakkan sesuatu maka disini pun akan muncul ini walaupun kadang-kadang ada sedikit delay selanjutnya aplikasi yang saya sarankan untuk men-scan QR dan membuat QR adalah di bagian playstore di bagian playstore nya bapak ibu tinggal ketikkan saja QR ultra ini saya pakai aplikasi ini QR ultra namanya QR ultra adalah sebuah aplikasi yang menurut saya powerful sangat kecil dia hanya 1,5M kalau tidak salah ini aplikasinya kecil banget nah di aplikasi itu tinggal bapak ibu buka saja dia bisa men-scan dan dia juga bisa meng-generate QR saya tutup saja koneksinya sudah nah untuk lengkapnya bapak ibu saya sudah sediakan sebetulnya kalau petunjuk petunjuknya sudah saya buatkan dalam bentuk video tutorial yang ada di youtube sudah saya buatkan sebetulnya bagaimana cara mengkoneksikan hp ke mengkoneksikan hp ke aduh maaf bunisa saya ulang lagi bu bu elis saya tidak bisa share screen ini ketutup punyanya bu nisa ini masih nyala oh iya iya betul betul masih nyala presenter presenter nya oke oke gak ada saya emang upit nya sudah muncul sudah muncul sudah muncul terpotong sampai mana tadi ya terpotong sampai mana bapak ibu saya ulangi aplikasinya ada dua yang pertama oke baik bapak ibu silahkan di mute lagi baik aplikasinya ada dua yang pertama tadi adalah aplikasi untuk windows untuk windows untuk pc ada di youtube nya sebetulnya untuk yang di android pun sebetulnya tutorialnya sudah ada dan untuk undo aplikasinya pun sudah ada itu yang tadi saya ceritakan pakenya QR Ultra kalau saya mengkonekkan handphone saya ke apa namanya layar pc saya tidak pakai aplikasi apa-apa saya pakainya ini saya pakainya hanya connect saja jadi gak butuh aplikasi apapun terus implementasinya implementasinya untuk apa sebetulnya QR Code QR Code implementasi untuk dunia pendidikan yang paling sederhana menurut saya yang paling praktisnya saya pakai untuk ini presensi kehadiran dengan QR Code jadi QR Code nya itu kita pakai untuk kehadiran siswa jadi yang tadi saya tunjukkan QR Code yang offline tadi yang menggunakan aplikasi offline yang pertama yang kedua dengan aplikasi offline di windows yang ketiga aplikasinya offline dengan yang ada di handphone terus ada satu aplikasi online sebetulnya kalau bapak ibu bisa coba namanya adalah ini bapak ibu sebentar namanya QR Explore jadi kalau mungkin bapak ibu biasanya pakai QR Gen gitu ya biasanya pakai kita tutup lagi ya biasanya bapak ibu kalau pakainya QR Gen kalau saya tidak saya pakainya ini saya masuk ke google dulu saja namanya QR Gen QR generator eh maaf bukan calculator kebalik QR explore akhirnya saya ini QR explore tinggal di klik saja QR explore ini dia bisa membuat QR dalam satu kali klik untuk 100 QR dia bisa jadi satu kali klik langsung 100 QR kita buat contoh saya akan coba buat 100 QR dalam satu kali klik saya tunjukkan alamatnya disini kelihatan ya atau saya tuliskan di cat saja biar tidak bingung bapak ibu namanya adalah ini krexplore.com silahkan bisa di arahkan ke sana saya akan coba praktek membuat QR sebanyak mungkin 100 sih sebetulnya kalau bisa 1000 bisa tapi berbayar yang ini yang gratis dia bisa 100 QR dalam satu kali pembuatannya saya akan coba misalkan saya akan mengkiarkan nama-nama siswa ini misalkan saya akan mengkiarkan nama-nama siswa sebentar nah ini ada nama-nama siswa saya punya nama-nama siswa saya akan buat QR persiswa jadi modelnya persiswa akan saya buatkan QR di masing-masing siswa kita lihat sebentar dari paling atas saja dari mulai Ahmad Fauzi saya buat sampai dengan kebawah 99 lah nah 99 ini saya copy saya pastekan disana saya pastekan disini klik kanan saya paste disini ini berarti ada 99 sini ada settingannya settingannya mau ditambahkan nama atau tidak agar tidak membingungkan saya tambahkan nama saja di bagian bagian sini bentuk filenya nanti akan jpg atau png setelah itu mau di rotate atau tidak terus kode data to image atau tidak ini saya tambahkan centakan ini setelah itu fontnya mau besar atau kecil ini akan lebih bagus jika ada namanya di gambarnya jadi di setelah qr nanti akan muncul namanya siswa jadi tidak tertukar ini saya tinggal klik generate code ini tinggal klik saja sudah ini sudah langsung jadi qr nya Ahmad Fauzi ini tadi sampai dengan kebawah sebanyak berapa tadi ya 99 sebanyak 99 sudah jadi qr nya masing masing siswa ini nah untuk mendownload tinggal kita unduh saja jadi 99 file langsung kita unduh tinggal kita unduh prosesnya ada disini sudah langsung jadi kita akan buka sebentar nah ini adalah qr nya tadi anak anak qr nya siswa jadi Ahmad Fauzi disini akan muncul qr nanti seperti ini dan dia langsung muncul di bawah qr namanya agar tidak tertukar qr ini akan diberikan ke masing masing siswa atau logika sederhana jangan siswa biasanya ini saya pakai untuk acara seminar seminar ataupun workshop peserta sebelum hari mereka sudah register namanya siapa dan seterusnya dalam bentuk google form setelah itu google form dalam bentuk spreadsheet dalam bentuk spreadsheet akan saya copy sebanyak mungkin qr nya setelah itu di malam hari saya share per masing masing peserta masing masing peserta pada saat hadir sudah membawa qr nya masing masing setelah itu setelah itu mereka hadir di apa namanya di alat untuk scanner nya kita ambil sebuah aplikasi android yang sangat kecil juga namanya barcode to excel jadi begitu kita scan nanti akan terkumpul dalam sebuah file excel jadi akan terkumpul file excel file excel dan disana sudah langsung muncul apa namanya jam waktunya waktunya kapan dia hadir dan seterusnya dia muncul karena untuk apa namanya men scan dan hasilnya sebuah excel atau spreadsheet maaf nanti disana sudah ada durasi waktunya dari tahun bulan tanggal jam menit sampai dengan detiknya dihadir jam berapa itu salah satu yang saya pakai untuk apa namanya membuat QR secara massal kalau saya bilang massal karena bisa satu kali klik kita bisa buat 100 QR kalau mau lebih dari 100 kita harus register berbayar tapi saya belum coba berbayarnya berapa itu untuk membuat sebuah QR yang kedua QR itu saya implementasikan menjadi ini ini video baru saya rilis satu hari yang lalu satu hari yang lalu saya rilis saya dengan sedikit takut sebetulnya takutnya setelah video ini rilis saya akan dibenci membuat suaranya tidak ter suaranya tidak ter dengar jelas sekali mas di yang lain kurang jelas karena connection mungkin oh baik baik tapi suara saya sudah jelas ya saya sudah berusaha kalau suara sudah jelas tapi tampilannya tidak muncul oh tampilannya sudah tidak muncul kalau ya di saya tidak muncul suaranya jelas muncul kok baik muncul bapak ibu di bapak ibu nggak muncul mungkin sinyalnya karena bisa dilanjut orangnya bagus lanjut lanjut dulu ya baik baik 5 menit lagi selesai 5 menit lagi selesai sesi tanya jawab saja apa ini jadi satu jam kita nanti tinggal tanya jawab saja jadinya enak yang kedua sebentar ini semoga muncul sudah muncul ya kalau ini ya bu yang kedua saya pakai aplikasinya ini belum saya implementasikan kalau yang ini ini hanya baru ide saya ide saya dan beberapa teman yang pengen ini di implementasikan tapi kami belum berani mengimplementasikan karena nantinya akan berperang dengan berperang dengan kebiasaan yang ada yaitu saya hanya mengimplementasikan google form google form saja google form yang saya buat jadi saya tunjukkan saja google formnya sebentar google form saya hanya berupa sebentar 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 di mana ya sebentar saya tunjukkan saja jadi google form ini rancangan saya seperti ini bapak ibu sederhana banget sebetulnya halnya apa namanya google formnya google form saya tampilannya hanya berupa seperti ini yang pengen saya implementasikan di kelas-kelas cuman saya masih berat banget untuk mengimplementasikan ini tampilannya nanti seperti ini jadi google form ini link google form ini saya qr-kan logika sederhananya begitu jadi link google form ini saya qr-kan saya jadikan sebuah qr yang di dalam google form ini berisi ini nama guru kelas jadi guru masuk ke kelas setelah itu mengajar dia mengisikan ini nama gurunya siapa mengajar di kelas apa mata pelajaran apa di jam keberapa setelah itu dia mengisikan yang sakit siapa disini tinggal centang-centang saja yang izin siapa ini bisa dilewati kalau memang kosong yang tanpa keterangan siapa jadi bapak ibu kan biasa mengisikan ini di buku presensi setelah itu materinya apa nah yang jadi apa namanya acuan adalah ini agar kondisinya real maka bapak ibu harus mengupload foto dengan cara misal selfie dengan siswa jadi itu sebagai bukti autentik bahwa si guru tersebut berada di kelas di jam itu itu yang saya belum berani mengimplementasikan di sekolah nanti bisa bertabrakan dengan banyak banyak orang pasti karena ketemunya sangat real jadi begitu submit disitu terlihat jam menit detiknya si guru tersebut itu ide sederhana saya untuk berkaitan dengan QR jadi setiap apa namanya setiap kelas diberi satu QR sehingga gurunya nanti tinggal masuk ke kelas mengajar seperti biasa mengisi buku presensinya mengisi buku presensinya mengisi buku presensi manual juga dan mengisi presensi kehadiran ini sehingga langsung direkap langsung kelihatan yang berperan disini berarti adalah guru BK akan sangat dimudahkan karena dia tidak perlu rekap lagi ke kelas-kelas atau merekap buku presensi setiap minggu atau setiap bulannya karena sudah langsung dalam bentuk Excel siapa yang tidak masuk kelas ini di tanggal sekian jam sekian ada siswa yang bolos dan sebagainya semua bisa terrekap sudah langsung bisa terlihat real time di menit itu juga terus kepala sekolah ataupun pemaku kebijakan ataupun pengawas dengan sangat mudah bisa langsung mengkontrol kondisi kelas karena di kelas tersebut harusnya pak siapa atau bu siapa langsung terlihat kalau dia tidak menghajar itu langsung kelihatan itu tadi yang saya belum berani beride ini masih sekedar ide jadi saya sama sekali belum berani mengimplementasikan hal yang ini kalau yang ini sudah beberapa kali saya implementasikan tapi saya implementasikannya tidak kesiswa saya implementasikan pada saat kegiatan seminar ataupun workshop ini sebagai presensi kehadiran peserta sesi satu siapa yang hadir ya tinggal scan QR nya kita langsung bisa masukkan ke database secara real time jam berapa dan seterusnya itu yang implementasi yang sudah pernah saya gunakan yang selanjutnya sebetulnya bisa QR ini diimplementasikan untuk soal e-ujian semesteran jadi pemendekan link nya pemendekan link nya itu apa namanya pemendekan link nya diganti menjadi sebuah QR itu mungkin yang ke depan akan kami lakukan di sekolah kami begitu bu elis ini sudah sampai slide terakhir karena slide saya hanya sebelah slide saja saya mungkin akan lebih banyak ke tanya dan jawab saja kalau memang saya bisa menjawab saya jawab kalau memang saya belum bisa jawab akan saya jawab di sesi selanjutnya dan itu mungkin bisa menjadi ide saya membuat video tutorial akan saya jawab di video tutorial mungkin seperti itu waktu saya kembalikan ke bu elis silahkan kita ke sesi tanya jawab saja bu elisnya lagi trouble audio bu lani yang menghandle jadi hostnya pak muvid baik silahkan saya melihat di cat tadi ada banyak pertanyaan sebetulnya neng lani halo neng lani assalamualaikum assalamualaikum silahkan pak muvid bisa saya tanya baik ibu gimana ibu pak saya dari bontang kalimantan timur baik ingin menanyakan ini kiri ini bisa tidak kita terapkan pada apa namanya klasifikasi buku di perpustakaan sudah ibu ada lagi ibu yang dari bontang sudah hanya itu pertanyaannya baik baik saya jawab saja ibu yang dari bontang terima kasih atas pertanyaannya bisa gak QR ini diimplementasikan untuk klasifikasi buku sangat bisa karena biasanya klasifikasi buku yang ada di perpustakaan pakenya barcode pakenya kode bar yang garis-garis itu nah QR itu sebagai pengganti barcode sebetulnya bukan menggantikan tapi dia lebih di dua dimensi jadi barcode itu sementara ini hanya dipakai untuk sesi offline saja dia terkoneksi dengan kabel terkoneksi dengan komputer server di scan dan seterusnya nah kalau untuk yang barcode ini justru nanti terkoneksi dengan sistem mic yang ada di server online juga bisa begitu ibu tapi untuk implementasi sampai dengan kesana saya belum mengarah kesana kebetulan untuk purpose-nya di kami sekolah kami masih menggunakan barcode saja jadi scan barcode begitu ibu ya terima kasih pak baik baik untuk itu nanti saya catat ya ibu saya jadikan ide di video tutorial saya selanjutnya ya ibu nanti ditunggu saja insyaAllah saya masih berusaha satu hari satu video semoga bisa istiqomah ya makasih makasih halo boleh bertanya pak baik bapak silahkan ya halo maaf nama saya Anca dari Makassar sulai selatan ya itu tadi pak mengenai cara maksudnya tanpa aplikasi apapun mengkonekkan handphone dengan laptop atau komputer bagaimana caranya karena apa ya tadi pembahasannya bakat itu kayak terlalu cepat begitu oh baik baik makasih sudah bapak baik pertanyaan bapak yang saya tangkap bagaimana caranya mengkonekkan handphone layar handphone ke laptop begitu ya pak baik cara mengkonekkan layar handphone ke laptop ada banyak sebetulnya bapak ada banyak hal banyak cara yang tidak menggunakan aplikasi apapun syaratnya windowsnya harus windows 10 ke atas itu sudah ada aplikasi namanya connect c-o-n-n-e-c-t saya coba buatkan video tutorial besok insyaallah ya pak terima kasih atas maksudannya jadi bapak nanti bisa pelajari lagi yang kedua ada satu tambahan alat jadi kalau bapak ibu panamanya komputernya di windows 10 ke bawah ada satu alat namanya wire case namanya harganya kalau beli kisaran antara 100 ribu sampai 120 ribuan harganya sekisaran disitu alatnya salah satunya seperti ini kelihatan gak ya di 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 layar kelihatan ya bu bapak seperti flash disk ya pak ya seperti flash disk bentuknya ya macam-macam kelihatan mas kalau punya saya yang seperti ini dia nanti kita konekkan dengan menggunakan dicolokkan ke HDMI nanti dia akan menyala setelah itu di handphone kita nanti akan menyambung ke alat ini itu bisa ini juga bisa terpakai ke tv-nya bapak ibu tidak hanya tidak hanya laptop sebetulnya jadi alat ini tinggal dicolok eh maaf kalau bahasanya tidak apa dicolok bener ya dicolok ya boleh lah tinggal dicolokkan saya tidak tahu bahasa yang betul apa tinggal dicolokkan ke tv-nya bapak ibu asal tv-nya bapak ibu bukan tv-nya yang tabung tapi tv-nya yang flat ada ada lubang HDMI-nya sudah ini tinggal dicolok saja nanti akan disambungkan dengan handphone jadi handphone-nya bapak ibu nanti munculnya di tv itu pun bisa itu yang kedua jadi ini masih yang seri offline untuk yang online bisa ada alatnya apa namanya tadi Pak Mofi dimana ibu alatnya apa namanya tadi alatnya namanya apa ya kalau punya saya namanya Miracast M-I-R-A-C-A-S-T banyak nanti saya tunjukkan saja lembung layar saya masih kelihatan nah ini sebentar saya cari di google di tokopedia disana banyak di lazada banyak saya nama ini saya pakai kata kunci dongle wifi gambarnya ini bapak ibu sebentar nah ini barang-barang ini kelihatan ya bu bapak halo iya kelihatan ya barang-barangnya seperti ini harganya kisaran 100 sampai 120 ribu gak mahal menurut saya gak mahal tapi dia powerful dia berguna ini kemana-mana saya bawa begitu bapak untuk yang versi online juga ada website penyedia itu tapi kita harus online kalau yang offline tadi tidak terbatas dengan jaringan yang ini menurut saya yang cukup sederhana harga kisaran 100 sampai 120 ribu lah gak gak mahal mahal banget silahkan ada lagi namanya apa tadi pak gimana ibu namanya namanya apa ya ini namanya namanya ada yang any case ada yang macam-macam sih intinya dia adalah dongle dongle ini kelihatan ya bapak ibu ini kalau tidak kelihatan saya coba masukkan di powerpoint saja bentar bentar iya namanya ini kalau dongle kan ketunjukan yang gede oh iya ada yang gede bapak betul kelihatan jelas mas sudah kelihatan yang namanya ini namanya any case ada yang namanya wire case monggo yang lain saja kelihatannya sambun ya sudah ya bapak doken kong lanjut monggo ada yang lain aku mau nanya Pak Mufid silahkan ibu ya saya Wina dari Jawa Barat dari Kepala Cang Sumedang memberitanya Pak saya pernah lihat surat dari surat kedinasan ya disana saya kaget ternyata tanda tangan kepala dinasnya sudah pakai QR saya ingin saya tanyakan gimana caranya bikin tanda tangan untuk yang menggunakan QR tadi kan yang bapak terangkan disana kan masukin teks link dan lain sebagainya tapi ketika saya scan QR yang di surat kedinasan itu yang terbaca ternyata memang gambar tanda tangan bapak-bapak dinas tersebut jadi saya ingin bagaimana cara membuat QR untuk tanda tangannya Pak terima kasih Pak terima kasih Ibu jadi sebetulnya untuk ini maaf Ibu ini saya saya tutup ya Ibu Ibu yangnya saya tutup lagi ya baik Ibu siapa tadi maaf Ibu Mirna bagaimana cara menggunakan scan jadinya tanda tangan sebetulnya tanda tangan bapak kepala dinas itu ditempatkan di sebuah drive bapak dan ibu paham maksud saya Ibu Mirna baik saya ulang saja begini saya punya tanda tangan nggak ya saya masuk ke drive saya selanjutnya halo Ibu Mirna masih di sana masih dengar suara saya iya Pak masih saya Lina Pak Lina oh maaf maaf Ibu Lina jadi Ibu Lina misalkan seperti ini sebentar saya akan coba mana ya jadi tanda tangannya bapak kepala dinas ini ini ada nah ini file tanda tangan ini ini ya Ibu Ibu Mirna ini tinggal di klik saja setelah itu tinggal di klik bagian sini atau saya klik kanan di bagian ini setelah itu get share link maka akan muncullah linknya akan muncullah link dari alamat tanda tangan tadi saya ulang lagi saya punya file tanda tangan atau tanda tangan Pak Kepala dinas tinggal di klik kanan setelah itu di get share able link sudah link inilah yang kita kopikan link ini sebentar saya ulang malah ilang lagi get share able link link inilah yang kita kopikan copy sebentar yang ini sejalan di atas ini tinggal get share able link ini tinggal kita copy tinggal saya copy saya taruh di QR tadi di pembuat QR saya taruh di sini tinggal di paste get QR nah link ini kalau di QR kalau di scan munculnya gambar tanda tangan tadi itu bulina iya iya pak iya jadi berarti link yang dipaste itu link kalau kita nyimpan di google drive berarti link dari google drive nanti link dari google drive nya kita pastikan ke aplikasi tadi ya betul 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 ya terima kasih pak muvid sama bapak ibu tambahan lagi tadi di kolom cat tadi saya melihat ada yang tanya apakah dua materi tadi sudah ada aplikasi apa sudah ada video tutorial sudah yang saya ceritakan semuanya sudah ada video tutorial bapak ibu jadi bapak ibu tinggal masuk saja ke sini sebentar saya bapak ibu tinggal masuk ke sini saja bit.ly garis miring mufids atau bapak ibu masuk ke bit.ly garis miring fit moving yang ini yang bagian atas adalah youtube channel saya bapak ibu tinggal cari saja videonya sesuai dengan tema yang bagian bawah adalah kumpulan video saya semuanya saya kurang lebih baru hari ini 60 berapa saya lupa 69 hari ini saya sudah punya video 69 yang berkaitan dengan tutorial untuk pendidikan jadi kumpulan video saya ada di bagian bawah untuk yang di bagian atas untuk channel youtube silahkan kalau memang bapak ibu menghendaki pertema apa saja yang diinginkan tidak hanya sekedar qr kadang kadang hanya untuk tutorial word tutorial excel dan powerpoint dan sebagainya begitu pak mongrit halo silahkan halo 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 iya pak saya ini bertanya pak saya dari pak imram pak dari sulawesi selatan kabupaten soping ini ceritanya kan kita sudah membuat qr code yang saya ingin tanyakan apakah tidak ada aplikasi untuk men scan kayak face scanner itu kalau face scanner itu kan untuk pdf yang saya tanyakan ini adalah untuk men-scan qr code ini kemudian misalnya dalam pembuatan absen kemudian kita kirim ke guru misalnya anggaplah kita ini sebagai siswa ya makasih pak itu aja aplikasi untuk men-scan qr ya bapak aplikasi untuk men-scan qr tadi sebetulnya sudah saya terangkan aplikasinya bisa lewat handphone bisa juga untuk men-scan lewat pc lewat laptop juga bisa asalkan laptopnya ada kameranya aplikasi yang di handphone bisa men-scan menggunakan kamera bisa juga men-scan file yang ada di kamera itu namanya kalau yang saya pakai saya tidak pakai fast scan saya pakainya qr ultra itu menurut saya powerful aplikasi kecil tapi powerful terus untuk yang di pc kebetulan laptop saya pakenya os windows saya pakai windows 10 disana semuanya sudah ada video tutorialnya semuanya sudah ada disini bapak sudah ada di ini yang ini sudah ada disini bapak silahkan bapak cari nanti sesuai dengan tema yang bapak inginkan disana semuanya sudah ada berkaitan dengan qr semuanya sudah saya kumpulkan saya untuk beberapa hari terakhir ini temanya tutorialnya qr semua begitu ya bapak dari topeng terima kasih assalamualaikum pak mufin iya saya susi dari bogor pak masyaallah tadi memang saya tertinggal karena memang kendala sinyal ada di slide ketujuh gitu tentunya tidak bisa sekali kalau untuk saya menyerap materi ini dan alhamdulillah bapak di akhir slide meninggalkan video tutorialnya pak ya akan tetapi nanti bolehkah saya konsultasi secara pribadi gitu pak dalam hal menangani ini silahkan tidak berbatas hanya sekedar qr jadi saya sedang berusaha memaksa diri saya untuk setiap hari saya biar lebih pinter saya maksudnya saya setiap hari saya bikin video tutorial apapun itu pokoknya berkaitan dengan pendidikan yang saya bisa seringkali saya enggak dapat ide seringkali saya bikin tutorial pun baru sekedar bangun tidur misalkan ini tidur saya ide apa ya untuk besok saya enggak ada bangun tidur tiba-tiba ada aja ide bikin ini ya sudah jadi bukan berarti saya semua tutorial itu sudah pernah saya lakukan dan saya lancar tidak ibu seringkali pun tutorial saya juga baru dapat di detik itu juga kebetulan pas bisa ya saya rekam saja yang tujuannya sebetulnya bukan untuk pinter-pinteran tidak saya seringkali juga mengulang kembali untuk membuka tutorial saya yang saya sudah lupa jadi saya buka tutorial sebetulnya untuk semacam kayak buku diary saja kalau saya lupa saya balik lagi ke video saya jadi tidak terbatas sekedar kalau saya bisa membantu akan saya coba bantu semampu saya baik terima kasih Pak sebelumnya barokallah atas ilmunya semoga semakin barokah ada lagi Bapak Ibu Assalamualaikum Pak Mufit Assalamualaikum Salam Makasih Pak Mufit ini masih dari Bontang Kalimantan Timur ini tadi saya sudah mencoba membuat IAR untuk yang absen siswa betul tapi namanya kok double ya yang dibawa dari dibawa kodenya double bagaimana ya Ibu ini apa namanya nama anaknya kok double Ibu yang pakai QR Genera Explore tadi yang ada 90 100 QR langsung tadi atau yang mana maksud yang Ibu maksudkan Halo Ibu silahkan Ibu yang dimaksudkan double itu yang mana tadi kan karena saya membuat QR yang versi offline yang satu Ibu dari Bontang silahkan bisa juga ini ini ada ada di bawah kodenya itu ada namanya yang double Hamad Kurniawan itu dua kali namanya di bawah kode QR-nya itu oh berarti Ibu copy Excel-nya kemungkinan besar memang ada yang double Ibu oh gitu oh gitu betul jadi ada semua 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 gimana Ibu semua semua dua kali namanya semuanya dua kali baik saya ulangi saya akan tunggu nanti baik jadi namanya ada di saya ulangi QR explore saya ke QR explore saya masuk kesini ini yang Ibu maksudkan ya jadi tinggal disini kita paste saja eh saya ngambil datanya dulu misalkan data ini kan data nama siswa saya ambil dari Ahmad Fauzi disini sampai dengan ke bawah saya ngambilnya tadi 99 kebetulan saya suka angka 9 jadi tidak ke 100-nya setelah itu saya pastekan disini disini tidak ada nama yang sama satupun jadi karena memang ini data real setelah itu tinggal generate QR kode sebentar disini tidak ada yang sama Ahmad Ade Adelia Aditya Azika ini lagi proses ini jadi ini Ade Adelia Aditya Aisyah dan seterusnya tidak ada yang sama satupun karena memang datanya semuanya berbeda itu Ibu mungkin nanti bisa diulang lagi begitu ya iya ya Pak terima kasih sejauh yang saya lakukan saya mencoba ini sudah lebih dari 20 kali kalau yang ini lebih dari 20 kali dan Alhamdulillah belum pernah ada masalah terakhir saya kemarin ada pelatihan saya membuat QR ini sampai dengan 500 orang 500 orang berarti saya mencoba minimal 5 kali karena 100 kali 5 500 dan tidak ada satupun peserta yang bermasalah karena saya kirimkan langsung ke 500 peserta tadi 500 peserta mendapatkan ini masing-masing dan hadir walaupun yang hadir tidak seluruhnya ada sekitar 300an saja yang hadir tidak sampai 400 mereka membawa QR di handphonenya mereka masing-masing kami dari panitia men-scannya satu-satu dan tidak ada nama double sejauh ini begitu terima kasih monggo yang lain kalau memang masih ada kalau boleh nanya lagi enggak silakan ibu ya tadi masih penasaran ya image gambar bisa dibuat QR-nya enggak ini ibu lina gambar betul jadi kalau misalnya kita mau enggak maksudnya gini baca nanti ketika QR-nya dibaca gimana ibu terakhir saya tidak dengar halo ibu iya pak iya terakhir tadi pertanyaan saya tidak dengar iya jadi kalau misalnya maksudnya gambarnya katanya mas gambarnya gimana iya bikin QR untuk gambar gitu yang dibuat QR-nya gambarnya baik saya ulangi lagi sejauh ini QR baru bisa memanipulasi teks jadi tidak langsung ujung-ujung ke gambar karena QR adalah sebuah file gambar saya ulangi QR adalah sebuah file gambar kotak-kotak ini kan sebuah file jpg atau png atau file gambar file gambar ini di scan nanti akan mengarah ke sesuatu sesuatunya apa tadi ada untuk link untuk hanya sekedar teks saja tapi belum bisa gambar itu memanipulasi sebuah gambar lagi gitu yang saya maksudkan sehingga gambar tanda tangan tadi harus diletakkan di drive dulu yang drive itu memuat sebuah alamat link alamat link itulah yang kita pastikan menjadi QR sehingga QR-nya di scan nanti menunjunya ke link gambar sebetulnya bukan gambar menuju link gambar yang akan link itu akan langsung ter preview muncul gambar muncul isinya isinya adalah sebuah gambar image itu mungkin boleh oh iya iya oke pak makasih pak sama-sama ada lagi bapak dan ibu bapak dan ibu sengaja memang tadi saya tidak praktek semuanya karena semuanya sebetulnya sudah saya praktekkan di video tutorial jadi mohon maaf saya tidak mengulang lagi semuanya secara utuh bapak ibu tinggal bisa lihat dan mengulang di semua video tutorial silahkan kalau ada yang bertanya lagi lagi sepi saya tanya pak muvid baik gimana nomor telepon gimana ibu silahkan iya pak muvid baik gimana pak pak muvid iya saya gini itu kan qr itu hasilnya image gitu kemudian gimana gimana cara gimana caranya nge-scan di hp sendiri image itu baik sebetulnya tadi sudah kami tutorial kan pak herudin terima kasih atas pertanyaannya jadi men-scan halo assalamualaikum sebentar bapak pak herudin sebetulnya men-scan di hp sendiri sudah ada fasilitasnya di tutorial saya sudah ada men-scan menggunakan handphone atau men-scan menggunakan pc sudah ada menggunakan pc bahkan tidak pakai aplikasi apapun aplikasinya bawaan dari windows itu tinggal kita klik di apa namanya windows store qr for windows 10 itu sudah dapat dia bisa scan menggunakan kamera dia bisa scan file yang ada di laptop itu sendiri atau kalau menggunakan android saya pakai namanya qr ultra qr ultra itu bisa men-scan eksternal dia bisa men-scan menggunakan kameranya dia dia bisa men-scan file yang ada di hp itu sendiri dan dia bisa membuat qr juga itu mungkin jawaban saya pak herudin semuanya ada tutorial matur sudah di subscribe halo assalamualaikum sebentar pak herudin sekalian sekalian pak herudin yang ini ya pak kelihatan gak layar saya kelihatan banget yang bawah yang bawah oke siap yang bawah isinya kumpulan dari 01 sampai dengan terakhir jadi nyarinya langsung enak oke siap meluncur terima kasih assalamualaikum halo 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 baik pak saya mau tanya baik saya mau jawab gak pak nisah halo bercanda 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 iya silahkan silahkan pak bercandanya keluar apa namanya misalkan walaik pakai kursalam iya gimana pak misalkan buat QR untuk pembelajaran teks gitu pak ya baik itu misalkan apakah bisa QR code yang yang aplikasi yang dari playstore itu misalkan anak setelah men-scan misalkan barcode itu kemudian disitu muncul menulis jawaban terus jawaban tadi itu bisa ke jawaban anak langsung ke HP kita dan sekaligus meng-scor hasilnya itu bisa pak ya baik baik saya saya coba ringkas pertanyaannya semoga saya tidak keliru menangkapnya yang bapak maksudkan adalah bisa gak kita men-scan QR setelah itu anak menuliskan jawaban setelah itu kita bisa dapat hasilnya hasilnya pekerjaan anak begitu ya iya bisa saya jawab bisa pak beripun itu maksudnya aplikasi yang halo pak saya ulangi bagaimana apakah bisa QR itu kita men-scan QR setelah itu maaf siswa men-scan QR setelah itu siswa mengerjakan dan kita dapat jawaban dari siswa saya jawab bisa terus bapak ada tanya lagi kalau gak tanya lagi saya cukupkan gimana pak harusnya ada pertanyaan lagi harusnya halo ya pak gimana pak oh gimana baik saya tunggu pertanyaan itu tadi pak baik caranya bagaimana jadi begini pak bukan aplikasi bukan QR sebetulnya jadi QR sebetulnya adalah memanipulasi sebuah link saja jadi bapak aplikasinya bapak pakai apapun bisa mau pakai aplikasi yang manapun bisa kalau menggunakan yang tadi terus siswa mengerjakan kita tahu jawabannya banyak hal yang paling sederhana bapak membuat soalnya menggunakan google form kalau soal itu berupa multiple choice bapak bikin google form soal multiple choice jadikan sebuah quiz jadikan sebuah quiz setelah itu linknya di-scare jadikan kesiswa enggak dengaran pak itu halo suara saya masih terdengar ya putus-putus suaranya putus-putus mungkin sinyalnya ini bapak ibu suara saya putus-putus saya pakai koneksi kabel Pak ini oh iya sudah sudah jelas baik aplikasi paling sederhana bapak pakai apa namanya pakai google form google form di bapak ibu bapak itu kan menjadi google quiz setelah itu linknya dibagikan ke siswa peserta peserta mengerjakan maka setelah itu selesai bisa ke google form itu pak iya betul itu yang paling sederhana kalau enggak ya bapak bisa menggunakan pakai icepring icepring yang ditanam di server bisa bapak bisa pakai oh iya juga bisa banyak sih pak aplikasi-aplikasi untuk berarti dilingkan dengan aplikasi kitor dengan aplikasi lain betul betul sekali jadi kierp sebetulnya dipakai memanipulasi url atau linknya saja oh gitu nanti jadi kierp sebetulnya seperti misalkan bapak kan pakai bt.ly s.t.id dan seterusnya gitu ya nah sekarang dimanipulasi dengan kierp itu suaranya jelas ya bapak ibu gimana ibu suara saya bisa terdengar jelas pak baik silahkan kalau ada lagi jelas walaikum salam di air di air saya 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 dari kakak baik ibu 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 kemanfaatannya gimana kemanfaatannya dalam mading online gimana pak kemanfaatannya untuk mading online sebentar saya ulang lagi kemanfaatan untuk apa ya ibu saya kok gak jelas ada yang mungkin bisa menunjukkan di cat mungkin saya tidak dengar ya kemanfaatan untuk bisa ditulis di cat saja ibu biar saya juga bisa membaca saya tidak dengar saya dengarnya hanya online saja tidak jelas ibu silahkan ditulis ibu oh mudding online baik-baik-baik mudding online pemanfaatan QR untuk mudding online sangat bisa tetapi nantinya mudding online-nya bisa dibuat menggunakan ini ibu mudding online-nya bisa dipakai menggunakan aplikasi yang sangat sederhana menurut saya menggunakan ebook jadi bentuknya nanti seperti flipbook seperti orang membaca buku jadi mudding itu dibuat semenarik mungkin nanti bentuknya ada animasi ibu mungkin sudah pernah kalau yang dari samolek jaman itu ada namanya sigil terus berkembang lagi namanya flipbook terus belum berkembang lagi flipbooknya digabung dengan apa namanya kartun apa saya lupa namanya jadi nanti muddingnya seperti interaktif seperti orang membaca buku dan animasinya bisa bergerak kalau mau dikembangkan lagi nanti menggunakan AR itu augment reality sehingga nanti begitu men-scan QR nanti terlihat tiga dimensinya seperti apa bentuknya seperti apapun bisa tetapi implementasinya eh maaf pengerjaannya agak berat tidak langsung sehari jadi itu ibu kalau berkaitan dengan mudding online bisa juga bentuknya nanti yang sekarang lagi tren namanya augment reality jadi membuat sebuah hal seperti realita yang ada misalkan ada gambar mobil benar-benar wujud gambar mobil dengan cara kita men-scan QR-nya itu si ibu tapi agak saya belum belum buat apa video tutorial sampai ke arah sana karena panjang tidak mungkin satu video untuk satu sesi untuk satu video untuk full itu bisa beberapa part atau beberapa bagian begitu ibu semoga memberikan sedikit apa pencerahan iya terima kasih bapak tapi nanti untuk selanjutnya mungkin saya akan banyak pertanyaan karena selama ini kan sekolah kami memakai itu tidak tergantung dari aplikasi telekomsel begitu nah terus ada permasalah jadi akhirnya kita tidak bisa pakai jadi mungkin kita perlu alternatif yang bisa untuk menampung kreatifitas anak-anak di bidang mading ini oh baik ya 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 jadi saya sih idris saya itu tadi kalau yang paling sederhana menurut saya pakainya flipbook jadi flipbook itu nanti tinggal dicantolkan di drive setelah itu siswa nanti bentuk di madingnya nanti jadinya jelek ibu di madingnya tidak ada gambar apa-apa adanya hanya gambar QR saja QR itu di scan nanti muncul di handphonenya anak-anak saya tidak tahu itu akan menjadi lebih baik atau lebih tidak baik saya tidak tahu karena saya belum pernah melihat juga mading isinya hanya QR saja kalau tampilan kasat mata ketemunya hanya kotak hitam kotak-kotak saja tapi begitu di scan di handphonenya dia nanti jadi interaktif gambarnya animasi gambarnya bergerak dan seterusnya jadi asiknya di gadgetnya anak-anak bukan di gambar kasat matanya sementara kalau mading jaman jaman sebelum pada saat saya masih sekolah dulu gambarnya gambar mati benar-benar majalah dinding yang tertempel di sebuah dinding kita harus mendekati majalah itu dan membaca tapi nantinya saya tidak tahu apakah lebih baik atau tidak saya tidak tahu karena saya bukan orang seni juga nanti di mading itu isinya hanya kumpulan-kumpulan QR saja QR ini QR ini silakan di scan nanti justru siswa ataupun orang akan tersenyum dan melihatnya bukan melihat madingnya tapi melihat gadgetnya karena gadgetnya berisi itu saya tidak tahu itu menjadi bagus atau menjadi jelek kalau tampilan misalkan ada bapak ibu pengawas yang datang ke sekolah ya jadinya pasti jelek karena tampilannya hanya kotak-kotak hitam tapi begitu bapak ibu pengawas dikasih gadgetnya sebetulnya mading kita ini loh misalkan tinggal di scan saya yakin bapak ibu pengawas ataupun misalkan ada tim lomba yang datang mungkin akan jauh lebih senang karena inovatif dan tidak memerlukan space yang luas dalam artian scan QR kodenya kita buat kecil saja jadi muatnya bisa banyak mungkin kalau satu mading bisa paling-paling 20-an atau 10-11 isian siswa dalam artian karya siswa ditempel di sana kalau QR kan berarti satu lembar A4 saja bisa menjadi 8 karya pun 8 QR pun bisa tergantung berapa besar kita men-scan karena men-scan QR tidak harus sebuah gambar yang besar yang penting gambar itu jelas saja itu itu sih ibu mungkin tambahan ide dari saya semoga semoga bisa memberikan apa namanya pemicu untuk di sekolah ibu terima kasih ibu ya ini dari ibu juga menurut saya kalau mading penuh QR jadi aneh ya pasti memang jadi aneh tadi saya ceritakan jadi di madingnya isinya QR ya aneh betul aneh banget malah cuman ya gak tau lah nanti jadi zaman seperti apa saya belum memprediksi nyatanya sekarang memang eranya silahkan kalau memang masih ada ibu elis atau ibu siapa tadi kita selesai sampai jam berapa ya sebenarnya sudah selesai sampai jam setengah sembilan tapi ini masih ada yang nanya tapi ini Pak Indra Gandhi silahkan bagaimana pemanfaatan QR Code bagaimana Umi sampai jam 9.15 masih aman jam 9 oke oke aman baik ini Pak Indra Gandhi katanya bertanya bagaimana pemanfaatan QR Code untuk database penyimpanan data aset inventarisir barang oh baik tadi sebetulnya sudah ditanyakan oleh yang sebelumnya bagaimana caranya QR Code dipakai untuk perpustakaan idenya sama jadi kalau diperpustakaan biasanya pakai inventarisir buku menggunakan barcode ini diganti menjadi QR Code itu saja sebetulnya untuk implementasinya sama jadi datanya tinggal di semua data ditaruh paling sederhana database nya pakai excel paling sederhana pakai excel berupa text text itu di QR nanti akan terlihat bahwa kita men-scan sebuah QR nanti dia akan mengarah ke misalkan bahwa QR itu adalah buku sejarah apa yang letaknya di lorong mana locker berapa itu mungkin paling sederhananya implementasinya yang kalau yang lebih di advankan lagi akan digandingkan dengan server lokal yang ada di perpustakaan itu bisa jadi men-scan sebuah QR nanti siswa pakai handphone nya dia disitu langsung muncul tadi lokasi buku ada dimana dipinjam apa tidak tersedia berapa dipinjam oleh siapa database itu masih bisa begitu mungkin ibu pertanyaan dari bapak siapa tadi cuman kalau itu harus ada tambahan sim lagi tambahan sistem informasi lagi aplikasi yang lain yang harus tertanam di server sehingga dikenjakan ke QR tadi yang sekarang berjalan belum sampai ke QR biasanya berjalannya masih menggunakan barcode kalau untuk inventarisir barang seperti misalkan di 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 supermarket untuk stock kis kudang pakainya penerapan 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 QR code dalam pembelajaran seperti apa baik penerapan QR code dalam pembelajaran banyak kalau pembelajaran ini masih umum banget begini katanya mas gimana iya 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 lanjut mas yang pembelajaran baik pembelajaran menurut saya luas banget cakupannya pembelajaran di sisi yang mana dari sisi pembelajaran apa dari sisi pembelajaran materi dari sisi pembelajaran pemberian materi sampai dengan evaluasi dari itu itu bisa pakai QR semua misal sederhananya guru tidak masuk guru tidak masuk ke kelas guru sudah menyediakan materi di sebuah laman website dia atau di youtube misalkan paling sederhana guru sudah menyediakan materi di youtube materi disitu sudah beserta ulangan dan sebagainya siswa tidak tinggal men-scan saja guru tinggal ngirimkan whatsapp ke ketua kelas misal pak guru tidak bisa hadir untuk sesi kali ini materi kali ini ada di QR ini sudah maka siswa akan men-scan QR itu dan QR itu sudah terkoneksi dengan youtube gurunya sudah ada penugasan dan seterusnya untuk QR penggunaan setelah penugasan evaluasi misalkan untuk evaluasi atau ulangan QR sudah terkoneksikan dengan aplikasinya guru misalkan guru menggunakan aplikasi apa ya LMS menggunakan psikologi boleh menggunakan etmodo boleh menggunakan yang sederhana pakai google kelas juga boleh disana tinggal di scan maka akan masuk ke kelas virtualnya masing-masing juga bisa untuk evaluasi untuk evaluasi kelas secara umum evaluasi secara lebih umum lagi lebih makro lagi evaluasinya untuk evaluasi ulangan semesteran dalam satu sekolah misalkan evaluasi satu sekolah bisa jadi tiap ruangan nanti dikasih satu QR nanti siswa akan men-scan QR itu misalkan ulangannya boleh pakai handphone misal kalau di sekolah kami penggunanya masih harus pakai laptop tidak boleh pakai handphone karena terlalu kecil layarnya jadi QR-nya tinggal ditempel di papan tulis pengawas membawa sebuah QR untuk ujian matematika hari ini tempel di papan tulis siswa tinggal men-scan maka siswa langsung mengerjakan di sana setelah itu submit di detik itu juga berarti langsung muncul nilainya dua nilainya anak-anak itu dan langsung terkirimkan ke database-nya sekolah bisa apalagi ya cukup dulu lah kayaknya kebanyakan ini adalah jenisnya tentang minibank bapak kami punya minibank bisa kaki argon digunakan untuk mengetahui saldo pada personal nasabah QR dipakai untuk personal saldo yang berarti yang tahu ini maksudnya anak men-scan dia langsung tahu rekeningnya dia atau admin yang tahu nih karena kan ini urusannya sama privasi saya belum tahu nih yang dimaksudkan maksudnya siswa men-scan QR itu langsung muncul apa namanya saldonya dia atau admin takutnya masalah begini kalau berkaitan dengan privasi kalau minibank sangat rahasia ya mas itu tadi makanya karena urusannya privasi tetap bisa sebetulnya tinggal kita utak-atik maunya seperti apa itu sebetulnya bisa jadi tinggal keinginannya gimana karena urusannya sama privasi walaupun mungkin minibank itu tidak se-complicated bank secara komersial pasti tetapi setidaknya disitu kan ada privasi privasi tertentu jangan-jangan minibank ini sudah bagus dalam artian siswa bisa tarik tunai dan seterusnya kan saya tidak tahu tapi kalau sekedar tahu saldonya berapa bisa sebetulnya kiar ini maunya apa saja sebetulnya saya sendiri masih belajar saya sendiri masih belajar berkaitan dengan kiar juga belum lama belajar saya baru beberapa saat yang lalu saja saya juga masih bodoh belum berkaitan dengan kiar juga belum tahu banyak tapi setelah semakin saya mempelajari ini semakin saya banyak hal yang saya tidak tahu semakin saya banyak belajar ke arah sana semakin banyak saya jadi malah banyak yang tidak tahu bukan saya makin tahu itu mungkin berkaitan dengan bang saya masih belum bisa membayangkan karena itu mungkin bu sebenarnya ini sudah dijawab tapi ditanyakan lagi bagaimana bila QR code digunakan di HP dan alat scan di HP sebenarnya sudah sudah videonya ada di ada di sana mungkin tidak menyimak ibu nov baik videonya ada di sini semuanya sudah ada tutorial membuatnya aplikasinya apa cara unduhnya biasanya saya kalau di youtube di bagian bawah terus ada lagi ini ibu metra ini silahkan ibu mas mufid halo halo ini pertanyaannya bagaimana hilang link url setelah scan QR code katanya begitu bisa diulang ibu bisa diulang baik bagaimana caranya menghilangkan alamat url yang tampil setelah scan QR bagaimana cara menghilangkan alamat url yang tampil setelah scan QR sebentar saya agak bingung dengan pertanyaan ini jadi saya ulangi yang saya maksud jadi begini yang saya tangkap begini sebetulnya QR code yang dipakai kan memanipulasi url agar url itu bisa diklik agar bisa diketahui orang terus pertanyaannya kenapa mesti dihilangkan saya justru malah balik bertanya jadi kita membuat sebuah QR agar url itu diketahui agar url itu yang panjang itu bisa diklik sehingga bisa diketahui tetapi kalau pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan url saya malah jadi bingung oke iya betul atau mungkin begini pak jika skam QR itu suka ada tulisan user atau apa jadi paham saya sekarang sudah mungkin yang dimaksudkan bagaimana cara menghilangkan advertisement atau iklan mungkin 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 alamat url iklan mungkin saya tidak tahu kalau cara menghilangkannya sederhana pakai aplikasi yang berbayar iklannya pasti tidak ada selagi aplikasi itu aplikasi free aplikasi yang gratis pasti iklan nempel di sana tidak mungkin tidak karena si pembuat iklan si pembuat aplikasi itu bagaimana dia dapat uang kalau tidak iklan dari sana itu logika paling sederhananya jadi si pembuat aplikasi itu tidak mungkin dia hanya sekedar sodakoh aplikasi saja tidak mungkin atau misalkan dia hanya dapetnya dari iklan ya dia dapetnya dari iklan atau misalkan dia hanya sekedar sodakoh tapi setelah itu banyak yang unduh maka iklan akan langsung nawari dia nawari si pembuat tadi pak aplikasi bikinan bapak laris loh saya mau iklan di tempat nya bapak ya pasti gitu pak baik pertanyaan ini ada lagi bagaimana cara QR bisa digunakan untuk absen siswa padahal tadi sudah ya mungkin belum menyimak pak mati baik pertanyaan dari bapak tadi saya jawab di tulisan yang ada disini tulisannya ada dua hal silahkan disitu sudah ada semua ada lagi bu sudah habis oke Pak Indra Ghandi silahkan kalau ingin bertanya langsung ke Mas Mupit bisa nyalakan mikrofonnya Pak Indra silahkan ini Pak Indra ingin bertanya langsung katanya Mas silahkan 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 bapak ya selamat maaf ini sambung yang tadi katanya bukan iklannya Mas maksudnya apa ya boleh boleh berbicara langsung mungkin biar saya takutnya salah oke Bu Metreni silahkan kalau mau bicara langsung juga boleh Ibu Pak Indra kliknya sudah saya klik Pak supaya Bapak bisa bicara Pak Indra Ghandi silahkan Pak Indra Pak silahkan Pak Bapak 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 Ibu bisa bisa dipergerasai enggak jelas ya Pak Indra Oke Tidak jelas suaranya Mas Sama Mas saya juga tidak jelas masih ada baik halo selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam Bu Metreni ya iya 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 kemas Mofitnya silahkan silahkan Bu Reni iya oke ujian anak-anak dipakai kan air hot gitu mau dia akan tidak share kembali world yang terlambat ya tampil itu Pak Bu maaf bisa diulang tidak saya kok masih terputus-putus ya ibu setelah scan QR baik yang muncul itu salah satunya adalah alamat betul betul bisa tidak ditampilkan URL-nya sehingga anak-anak itu tidak men-share ke temannya yang berada di luar ruangan ujian misalkan saat ujiannya harus dilaksanakan di kelas dan tidak boleh di luar oh baik saya sudah tangkap pertanyaan ibu baik bisakah agar siswa tidak meng-copy link itu maksudnya ya ibu ya ke linknya baik ibu pakainya pakai apa bu aplikasinya pakai google maksudnya pak untuk membuat linknya ibu kan diklik akan mengarah ke soal ujiannya siswa misalkan pakai google form betul jadi begini ibu kalau siswa yang di luar kalau QR itu di scan maka mengarahnya ke sebuah link saran saya link itu jangan yang link dipendekkan jadi linknya masih memang dan link itu begitu di apa namanya siswa itu mengklik mengklik apa mengklik link itu maka mengarahkan ke google form link itu sudah link yang terbuka link itu tidak mungkin bisa kita cegah lagi pencegahannya adalah google formnya kita kasih password itu pencegahannya ibu jadi google form bisa gak dikasih password ataupun token seperti ujian nasional bisa jadi link itu bukan terus dihapus bagaimana caranya agar yang dimaksudkan ibu kan begitu scan dia langsung masuk tidak usah tahu linknya itu kan maksudnya ibu ya tetap tidak bisa melewati itu begitu scan yang muncul adalah link link itu di klik baru mengarah ke alamat tertentu maka jika alamatnya sebuah google form pencegahannya agar link itu tidak di copy dan di share oleh siswa maka google begitu masuk siswa tetap bisa masuk siswa yang di luar pun tetap bisa masuk ke halaman paling depan google form tapi dia tidak bisa masuk ke soalnya karena ada section selanjutnya jadi dibuat dua section kalau saran saya section pertama adalah section untuk pengisian nama nama dia kelasnya berapa terus absennya dia apa di bagian paling bawah ada satu kolom isiannya token ataupun password untuk mapel itu atau untuk link itu untuk mapel itu dikasih password yang dikasih password hanya yang ada di dalam kelas itu saran saya sehingga yang di luar kelas tidak bisa langsung dan password setelah itu bisa langsung diganti lagi pembuatan password yang bermenggunakan google form di video saya tutorial sudah ada jadi membuat token di google form itu ada dan sederhana banget sebetulnya pengimplementasiannya saya yakin ibu hanya melihat sepintas 1-2 menit sudah clear sudah oh maksudnya itu itu begitu ibu mungkin saya bisa menulis jawaban jadi link itu tetap tidak bisa dihapus atau langsung begitu scan langsung menunjuk ke alamat temen itu sejauh ini menurut saya belum bisa sejauh ini sejauh yang saya tahu mungkin sudah bisa tapi sejauh yang saya tahu saya belum belum bisa tetap harus melewati IDR adalah IDR itu adalah sebuah link apa di klik baru sampai tapi biasanya di klik itu bukan di klik untuk meng-copy di klik dia langsung mengarah ke link itu jadi siswa sejauh ini menurut saya juga belum bisa semoga bisa membantu ada lagi Bapak atau Ibu oke silahkan Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya kepada Mas Bupin Pak Indra Gandhi masih ingin bertanya kemudian saya mau tanya nih oke silahkan Pak Indra silahkan naskah naskah soal dibuka oleh siswa itu bisa enggak terima kasih baik saya mohon diulangi lagi maaf saya tidak konsentrasi apa Bapak naskah soal tadi bisa membuka soalnya betul aduh saya tidak dengar maaf siswa membuka soal betul sudah setelah itu ini ini masih yang saya tangkap gimana bu siswa membuka soalnya betul Pak ya siswa tidak bisa membuka lagi katanya mas begitu ya Pak Indra siswa setelah membuka soalnya siswa tidak bisa membuka lagi tentu tidak bisa membuka lagi setelah setelah apa namanya setelah mengerjakan dia submit ada pengaturannya bukan di QR nya setelah itu pengaturannya adalah di form nya jadi pengaturan form pengaturan kalau kita bicara google form ya mbak pengaturan google form untuk implementasikan google quiz saya bilang tidak google form google form yang dibuat menjadi google quiz atau dipakai untuk apa namanya dipakai untuk evaluasi jadi bukan di QR nya tetapi di form nya yang kita akali yaitu dengan cara di limiter di limiter adalah ada satu settingan di google form nya di limitasi dia bisa di limitasi tanggal dia bisa di limitasi responden jika respondennya yang mengerjakan sudah 100 siswa maka otomatis link itu tertutup tidak bisa diakses oleh siapapun atau kita limitasi berdasarkan hari jadi misalkan ujian matematika adalah hari ini misalkan hari Rabu kita setting jam 12 sudah close maka setelah jam 12 tidak bisa diakses lagi begitu di scan QR misalkan menggunakan QR di scan maka tidak muncul tidak muncul apa namanya URL nya di scan tetap tidak muncul pun muncul misalkan di klik tidak bisa mengarah karena apa namanya karena sudah kita kunci dengan settingan tadi cara men setting QR itu eh maaf cara men setting google form itu bapak ibu cari di video saya sudah ada begitu mungkin mbak pas banget mas ini pak poni bertanya tentang ada ada gak pak untuk pembuatan pembatasan waktu atau time limiting untuk ujian atau quiz ya tadi sudah saya jawab jawabannya ada di layarnya bapak ibu yang atas ataupun yang bawah oke jadi kalau mau limitasi ada hanya limitasi waktu tapi limitasi user juga bisa jadi misalkan saya batasi quiz ini hanya dipakai untuk 30 siswa ya sudah begitu 30 siswa masuk data responden maka secara otomatis link itu langsung tertutup tidak bisa diakses atau limitasi berdasarkan tanggal atau dua-duanya itu di google formnya ya mas betul bukan di qr bukan kalau di qrnya bukan qrnya hanya qr kan hanya memanipulasi link panjang menjadi sebuah gambar qr tadi jadi bukan bukan di qrnya tapi di formnya tutorial jadi sebetulnya bapak dan ibu kita itu gak usah gak usah ada vikon ini gak apa-apa sebetulnya bapak ibu tinggal baca tinggal di video tutor aja gelap jadi saya disini kan sebetulnya mewakili menara sumber yang tidak bisa hadir ya sudah karena yang meminta kakak saya yang meminta teteh ya saya gak bisa berbuat banyak yaudah teteh saya isi semampu saya gitu sih bapak ibu pas rahmat langsung kita umi ya silahkan bapak ibu ini kan ada siswa yang bukan di screenshot bisa gak ini di screenshot apa ya bapak siswa masuk ke soal kita setelah itu di screenshot iya sangat bisa kenapa tidak bisa siswa pasti bisa screenshot yang bapak maksudkan adalah setelah di screenshot itu nanti akan dipakai oleh siswa itu gitu maksudnya iya di sharekan ke teman-teman yang lain maksudnya iya gitu sangat bisa sangat siswa sangat bisa men screenshot sebuah sebuah tayangan yang ada di gadgetnya dia kita tidak bisa membatasi siswa untuk men screenshot kita tidak bisa membatasi teknologi itu sangat bisa apapun yang ada di hadapan kita yang berupa sebuah tayangan yang ada di gadget elektronik bisa kita dapatkan contoh sederhana kita sedang melakukan video conference yang di muka di depan saya adalah tampilan yang ada di laptop maka saya bisa rekam tidak hanya screenshot gambar saya pun bisa screenshot video siswa tersebut pun bisa screenshot tidak hanya gambar tapi men screenshot videonya pun bisa menggunakan phone dia dia menggunakan aplikasi perekam layar bukan hanya screenshot gambar siswa melakukan ujian online menggunakan handphone dia siswa itu terus merekam membuka aplikasi salah satunya misalkan kinmaster kinmaster adalah aplikasi untuk merekam aktivitas yang ada di layarnya handphone dia dia membuka semua soal nomor 1 sampai dengan nomor 50 misalkan setelah itu video itu dia stop dia simpan maka dia akan menyimpan tidak hanya sebuah gambar tapi menyimpan sebuah video urutan nomor 1 sampai dengan nomor 50 bukan hanya gambar pak bahkan satu file itu sudah mencakup semua itu tinggal dikirimkan ke siswa yang lain sangat bisa pertanyaannya berarti bagaimana cara mencegahnya mencegahnya adalah guru harus kreatif bahasa saya gitu deh guru harus kreatif guru zaman sekarang tidak bisa kok hanya satu soal untuk semua kelas tidak bisa kalau saya pribadi saya otak atik sedikit saja gak banyak-banyak saya otak atik sedikit saja siswa itu sudah berkreatif aktivitas zaman sekarang sudah banyak pak saya punya siswa jurusannya jurusan komputer jurusan komputer dia jauh mereka jauh lebih pinter dibanding gurunya nah gurunya yang gak mau kalah saya sendiri yang gak mau kalah bukan masalah gak mau kalah urusan teknologinya bukan tetapi urusan keilmuan saya lebih daripada mereka makanya saya otak atik soal sedikit ada yang saya ubah sehingga walaupun siswa itu sudah punya soal master 1 tapi dia tidak mungkin mendapatkan nilai sempurna dia pasti akan mempelajari yang dipelajari siswa biasanya hanya sekedar jawabannya A, B, C, D nomor 1, A, nomor 2, B, nomor 3, C, dan seterusnya tidak kita buat saja nomor 1 jadi nomor 11 nomor 2 menjadi dan seterusnya apalagi dengan tambahan aplikasi kita shuffle answer eh, kita shuffle question shuffle answer jadi soalnya diacak jawabannya diacak itu juga bisa diakali apalagi kalau soalnya sedikit dirubah dan yakin anak-anak seperti itu bukan anak yang bodoh anak-anak yang pintar dia setelah mendapatkan itu yakin pasti dia pelajari dan dia belajarnya double saya ambil sesi positifnya itu jadi tidak saya batasi bahwa siswa bisa screenshot ya gak apa-apa siswa berhasil screenshot di sesi kedua saya ganti soalnya gantinya bukan ganti total sederhana saja dan dengan itu dia bisa belajar kok pasti dia belajar lagi untuk menemukan jawabannya dan pola itu sudah tertanam di siswa-siswa saya terutama Pak Mufit bikin ulangan di kelas A anak-anak kelas B itu sudah tanya ke kelas A eh soalnya Pak Mufit kayak OBI dan dia bertanya akhirnya di belajar dia sudah paham bahwa oh Pak Mufit kok soalnya mesti beto tapi mirip dengan ini gitu Pak dan saya sebelum ulangan biasanya misal ulangan yang saya terapkan sebelum saya ulangan saya ngomong ke kelas kisi-kisinya ini besok yang kamu belajar ini soal di kelas A misal kelas soal pertama dia ulangan kelas kedua sudah tanya silahkan begitu Pak saya tidak pernah membatasi siswa untuk bisa screenshot atau apa itu hal yang wajar itu jawaban dari saya Pak semuanya tidak mengecewakan mas Mufit ini dari Pak Arief Pata pakai mobil exam siswa tidak bisa keluar layar buat akses aplikasi lain ataupun untuk screenshot sekalipun katanya begitu yes sangat betul kalau pakai mobil exam betul yang saya bahas tadi kan kita membahas google form eh maaf google quiz kalau pakai aplikasi mobile exam boleh pakai aplikasi iSpring boleh yang siswa tidak bisa screenshot ada itu salah satu jalannya cuman tadi karena memang sedang membahas berkaitan dengan google quiz kalau 30 quiz masih bisa tapi pun walaupun saya pakai google quiz tidak masalah menurut saya untuk screenshot begitu jadi saya tidak pernah membatasi kreativitas siswa dan saya tidak pernah menggunakan aplikasi yang ribet untuk siswa saya sementara ini masih senang dengan google kenapa karena siswa kan pasti terkoneksi android dalam artian mayoritas android saya tidak menggunakan aplikasi yang aneh-aneh saya masih bawa aplikasi yang dekat dengan kita saja itu sih kalau pakai mobil exam betul dia tidak bisa screenshot tidak bisa apa-apa tapi ya dia monggolah semua tergantung selera masing-masing kalau Bang Aris kan tadi jagonya disana saya saya gini kalau kepada beliau betul terima kasih sarannya Bang Aris oke ini mas mohon maaf adakah alat generate QR code secara dinamis maksudnya apa ya oh QR code secara dinamis ada tapi berbayar jadi ada QR status ini ini pertanyaan sudah levelnya advance saya belum bisa belum pantas menjawab ini sebetulnya mbak ini sudah jago ini sudah advance sekali kalau dinamis ya ada aplikasinya ada yang dan saya masih belajar ke arah sana saya sejauh ini masih juga belajar belajar QR juga saya belum lama dan kebetulan saya bukan guru komputer saya juga hanya guru biasa saja ada bapak tinggal di browsing saja di google pasti bapak sudah tahu jawabannya silahkan ini ada lagi izin bertanya kapan ada workshop untuk praktek artikelnya mas mupit katanya baik saya tidak punya artikel kebetulan saya tidak bisa menulis saya jelek sekali menulis jadi kalau kapan bisa mempraktekan artikel saya tidak punya artikel kebetulan saya tidak punya PTK apalagi PTS apalagi buku saya hanya guru biasa yang sedang senang membuat video itu saja mungkin jawaban saya oke baik baik waktunya tinggal satu menit lagi bapak ibu gimana mas teh umi gimana mau dicukupkan atau masih lanjut teh jadi kembali saya sih gini aja saya sih gini bapak ibu mohon dimaafkan saya tidak bisa memberikan kepuasan ke semuanya saya terbatas waktu juga mohon dimaafkan teh terima kasih sudah beri-beri kesempatan untuk ngobrol sharing bersama guru-guru hebat disana disini maksudnya terima kasih untuk untuk host untuk apa namanya moderator terima kasih sudah memberikan waktu juga ke saya intinya begini yang saya ceritakan di sesi kali ini semuanya sudah ada di layarnya bapak ibu ada di alamat disana saya mohon izin mohon izin dan mohon doa mohon izin agar saya sedang seneng bikin video saya sedang men-sharekan setiap hari hampir setiap hari mungkin ada yang sebel ada yang seneng kalau yang sebel saya mohon dimaafkan hp nya jadi banyak notifikasi dari saya notifikasi sinyal video terus ya kalau yang sebel saya mohon dimaafkan di sesi ini pasti ada yang sebel yang seneng ya alhamdulillah saya juga ikut berbangga kalau apa yang saya buat bermanfaat itu sih jadi saya sedang berusaha itu mohon izinnya itu tadi mohon izin untuk share video share konten yang apa yang saya buat yang kedua saya mohon doa mohon doanya semoga istiqomah setiap hari saya punya ide saya punya kesehatan saya punya waktu untuk saling berbagi itu sih terakhir yang saya bisa berikan intinya dua kalinya yang ada di layarnya bapak ibu kita ketemunya disitu di bt.k.le garis mirimufit itu silahkan terus di bagian bawah kalau disana langsung mengarah ke youtube untuk yang di bagian bawah berkaitan dengan kumpulan ataupun apa yang sudah saya buat dari 01 sampai 69 itu data disana rekapannya untuk yang di bagian atas video youtube channel youtube yang di bagian bawah untuk kumpulan atau rekapan apa yang saya kerjakan setiap hari insyaallah bertambah satu semoga bermanfaat itu saja saya kembalikan ke moderator kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan segalanya bukan berarti saya menyengaja atau apa kalau ada yang tersakiti begitu saya kembalikan ke moderator semah nungun kalau bahasa orang Jawa suken daru suken sari suken istirahat nungun saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas ini benar-benar sangat bermanfaat hebat sekali materinya pasti Bapak Ibu sangat senang dengan materi ini kalaupun ada yang tidak senang mungkin itu karena beliau belum mampu seperti Mas Mupit yang hebat banget begitu Mas baik Bapak Ibu Alhamdulillah acara kali ini di Sadar Igi edisi 97 semuanya tertib semuanya aman semuanya mengambil manfaat semoga di Sadar Igi edisi berikutnya Bapak Ibu bisa tetap hadir tetap meramaikan suasana dan kita semua berbagi manfaat akhir kata walaikum apik ilak mawitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami semua mengucapkan terima kasih selamat malam selamat beristirahat kepada semua Bapak Ibu hebat walaikum wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih mas Mufit Sama-sama Sama-sama Tete Sama-sama Tete Sama-sama Tete Sama-sama Tete